Oke guys, selamat datang di channel gue So, jadi di video kali ini gue mau nge-share settingan Nagia Yaitu settingan game Kamrader Kabuto Dan disini kebetulan saya pake ITER versi terbaru Yaitu versi yang 1.3.28.74 Yang mana setting ini sudah lancar betul Untuk bagi chipset spec mid sama chipset spec high kagisa Dan untuk yang bagi chipset spec low itu kalian bisa dicoba sendiri ya Saya kurang tau ini lancar atau tidak lancar Oke lagi saya, tanpa nunggu lama-lama langsung aja kita ke menuju cara setting game Kita klik tahan, kita klik recap permainan Untuk ringkasan detail gamenya disini gue pake yang region Jepang Oke kita lanjut ke langkah pertama yaitu di bagian settingan sistem Untuk setting tiga chipset disini kalian pilih yang 1% Lalu untuk bagi chipset kalian pilih yang normal Mode AVT kontrol, pilih yang disebut atau dimatikan Untuk multi-trade V1 sama instant V1 itu kalian centangkan keduanya Jangan sampai di no centangkan karena gamenya bakal ngelag ya Untuk CDV di cepat, no centang, ini no centang Sekarang kita ke kontrol kecepatan Untuk aktifkan pembatas have run itu kalian centangkan Dan kalian atur kecepatan sesuai ke butuh tanggung masing Untuk kecepatan normal saya atur ke 110 Untuk kecepatan tubuh disini saya atur ke 300 Dan untuk kecepatan gerakan apa disini saya atur ke 10% Ya kisah, kalau ini gamenya terlalu kecepatan Atau gamenya masih kurang cepat Kalian bisa diturunkan atau bisa dinaikkan ya kisah Untuk kecepatan normalnya cuy Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu di bagian graphic setting Untuk penandara GPU itu saya sarankan pakai yang fullkan Karena kalau kalian pilih yang OpenGL itu Arter kamenya bakal ngebuk ya Untuk tiket resolusinya nih disini gue pakai yang satu kerja Untuk penyaring binarnya pilih yang binar base 2 V-mapping, matikan Fitur trainier otomatis Fitur trainier tropping, matikan Untuk akuransi bending kalian pilih yang udah sepauan Testur penodding pilih yang penuh HACC Dan untuk mode download pakar kelas Kalian pilih yang non-aktifkan APK driver Lanjut Untuk aspek rasionya ini kalian pilih yang rentangkan Agar supaya si tambahan gamenya fullscreen Aspek rasio yang ininya matikan Yang ininya non-aktif, non-aktif, non-aktif Kecuali untuk presentasi trade itu kalian centangkan Untuk shader TV-nya ini kalian pilih yang tidak ada Shader FSA-nya non-centang Untuk shader bossnya itu gak usah dicentang atau tidak usah dicentang di default aja Untuk memuat mengganti texture sama pemuat texture asikron itu kalian non-centangkan di duanya Oke kita lanjut ke berikutnya ke audio settingan Untuk mode interpolation ini kalian pilih yang gaussian diselankan Dan untuk mode sikronisasinya kalian pilih yang asinismax Biar supaya si suara gamenya tidak usah kursuk Oke kita lanjut ke settingan terakhir yaitu di bagian lanjutan Untuk bagian di offset system itu kalian tinggal resah minah aja ya Yang di video ini sampai ke bawah Oke untuk detailing ini kalian pilih yang tanpa sekolah Interlacing otomatis Untuk level perbaikan CRC-nya kalian pilih yang otomatis Untuk ukuran antirana visinya kalian pilih yang 2 frame Trade panel software-nya bisa pilih yang 2 trade Bisa pilih yang 3 trade ya Disini gue pakai yang 2 trade aja Oke lanjut ke bawah Untuk di bagian tampil lanjutan ini sama juga ya Kalian tinggal saman aja di video ini Mungkin cukup segitu aja untuk cara setting game Jika ada suara ini saya gak jelas Saya minta maaf sebesar besaya kisah Oke kita lanjut ke tes gameplaynya Apakah ini ngelag atau tidak Ngelag ya Kalian bisa nilai sendiri Oke langsung aja kita gamar cu Gamelnya cuy list Go Silenced 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.